Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Imam di channel Rumah IT Kali ini kita akan membahas mengenai error VPN 809 Jadi ceritanya minggu lalu saya dapat tugas dari kantor Untuk membuat koneksi VPN menggunakan L2TP IPsec Kebetulan untuk koneksi PLC mesin yang akan diakses dari Jerman Namun ketika dicoba koneksi pakai PC sebagai klien itu gagal ya teman-teman Oke kita langsung coba koneksi VPN klien menggunakan Windows 10 ya Sesuai dengan profil yang sebelumnya kita buat Untuk VPN tipenya disini saya pakai L2TP IPsec with pre-shared key Nah semuanya diisi sesuai profil yang saya buat ya Ini sudah benar, kita save Terus kita connect Nah ini saya punya 2 VPN ya VPN Dewabis dan VPN Lucky Oke teman-teman sekedar informasi Bahwa untuk VPN server yang saya pakai itu menggunakan mikrotik CHR ya Nah untuk kliennya rencana saya pakai Windows 10 Begitu juga dengan teknisi yang ada di Jerman Mereka juga pakai Windows 10 Untuk mengkoneksikan VPN klien ke VPN server Nah disini ternyata gagal koneksi ya Can connect to VPN Lucky The network connection between your computer and the VPN server Could be established because the remote server is not responding Dan bla 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 Nah setelah saya gagal informasi Ternyata ada 3 penyebab kenapa VPN klien tidak bisa connect ke server Yang pertama server VPN tidak dapat dijangkau pada port 500 atau 4500 Dan yang kedua terhubung dengan beberapa perangkat Windows Dari alamat IP NAT yang sama Ini adalah batasan yang diketahui untuk Windows dengan Strong One L2TP Dan yang terakhir mengalami bukti Windows 1903 Yang memanifestasikan dirinya dengan membuat koneksi VPN dengan benar Dari dialog pengaturan tetapi bukan area pemberitahuan Nah untuk mengatasinya saya akan melakukan perubahan pada registri editor ya Tekan tombol Windows Plus R untuk membuka Regitit Nah setelah jendela regit buka arahkan ke hk lokal mesin Kemudian sistem Setelah itu cari folder current control set Terus service Nah setelah service cari folder policy agent Oke kita cari folder policy agent Nah setelah dapat Klik kanan kita akan membuat Di word baru Di word 32 bit value Meskipun PC teman-teman 64 bit Kita tetap bikin di word 32 bit value Nah setelah itu isikan Assume UDP Encapsulation Context On Central Oke Assume UDP Encapsulation Context On Central Ya Setelah itu tekan enter Klik dua kali Untuk value datanya kita isi dua Untuk base nya Tetap hexadecimal Ya kemudian oke Keluar dari jendela registri editor Nah setelah itu restart PC ya Untuk melihat perubahan pada registri editor Oke teman-teman setelah saya restart Kita akan coba lagi connect ke VPN Dengan settingan seperti sebelumnya ya Kita langsung connect Nah ternyata berhasil ya Setelah tadi melakukan perubahan pada registri editor Nah untuk memastikan Saya akan cek buka website Apakah benar-benar connect ya Oke sudah bisa Sampai saat ini Untuk koneksi VPN Dari klien ke server Sudah bisa Oke teman-teman mungkin itu saja Video dari saya ya Semoga bermanfaat Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax